Jadi, yang akan keluar adalah perlu suasana yang mendorong ke kembangan. Nah, yang bumbunya soal siapa ini, kadang-kadang dalam pembicara itu akan muncul syari-syari, itu stay di dalam grup. Jadi, grup akan menjadi tempat yang safe bagi Bapak Ibu untuk syari. Dan prinsip ini berlaku bukan hanya dipegang oleh kocok, tapi oleh seluruh team member di grup ini. Kocok nanti akan menjalankan pemikiran Anda, lalu akan diminta menikmukan dan menikmukan action plan. Kita cuma minta satu, Bapak Ibu bersedia berikan diri, bersedia berbagi, dan menyumbangkan pemikiran. Nah, tadi kan dikasih dua lembar dikasih. Jadi, yang pagi, yang sesi hari ini, Bapak Ibu akan pakai lembar yang gak ada desiring future-nya. Ya, yang bar pemikirnya itu polos. Kita akan pakai lembar ini. Dan untuk pagi ini, dan api siap juga, kita akan sedikit bikin coaching agak fun ya. Kita akan main dengan coaching game. Ya, kita akan di ujung sana, Bapak Ibu, ada seekor naga yang sudah menunggu. Di meja, itu apa ya, panggung ya, sebetulnya tadi ya. Panggung biru di pojol sana, itu kamu kenapa kartu. Ini bukan kartu tarot. Bukan kartu tarot, karena bukan. Ini kartu yang kami pakai untuk keperluan membantu para klien menggali diri. Basisannya apa? Basisnya adalah fototerapi. Jadi, Bapak Ibu, kita tuh punya kepala yang pilih-pilih, tapi kita punya feeling. Tidak semua orang diberi anugerah mudah mencurahkan apa yang ada di kepala dan di hatinya. Nah, kartu ini bisa dipakai untuk membantu hal itu. Jadi, nanti Bapak Ibu akan sayang kita untuk mengagir hanya satu kartu. Kartunya di situ ada yang kebuka, ada yang ketutup. Jadi, ada yang bisa kelihatan gambarnya, ada yang ketutup, tidak kelihatan di gambarnya. Ambil satu kartu, boleh dibuka, lalu dilihat. Itu boleh dipegang, tapi diproses di dalam grup poci. Kalau kartunya gambarnya tidak menyenangin ya, begitu juga, aduh kok dapetnya ini sih gitu ya. Sebetulnya ada aturan sih, boleh untuk luka. Tapi kalau saya, karena kita dalam situasi poci, saya ingin ngajak Bapak Ibu mikir. Apanya yang bikin kasih nanti yang aktif. Ada apa dengan situasi itu untuk saya? Karena hari ini kita akan mengenal diri. Dari mengenal diri, salah satunya adalah mengenal reaksi-reaksi kita untuk suatu event. Event itu natural. Kita yang bilang itu jadi jelek atau jadi bagus. Jadi, kalau nanti mau dilihat, mau dipukar, boleh. Tapi, pukarnya cuma sekali. Jadi, jangan begini ya. Lu, gak mau? Gak mau? Gak mau? Ambil satu, stay with that. Nanti, teman-teman coach akan membantu menggali, memaknai itu. Nah, ini random buat siang ini sampai jam 12. Temui coach Anda, sebentar lagi saya akan beritahu nama-namanya. Para coachnya. Lalu, kembali ke grup Anda. Jadi, ambil kartu, temui coachnya, lalu silahkan ambil break, nanti janjian mau ngobrol di mana. Di dalam sini boleh, akan dibentuk kelompok-kelompok kecil. Mungkin jangan terlalu berdekatan, karena nanti terlalu busy. Juga disediakan ruang di luar. Betul ya, bud? Di colas. Di lantai dua. Dua dan tiga. Jadi, nanti boleh ngobrol sama coachnya. Nah, saya mau manggil coach untuk berdiri ke depan dengan membawa nomor masif-masif. Para coach ini, Bapak-Ibu, adalah menurut saya di kursi Indonesia Academy. Tidak semua dari mereka coach profesional, tapi sebagian besar masih juga memiliki pekerjaan lain di berbagai area. Ada yang menekalai juga sekolah bergerak di bidang pendidikan. Ada yang di bidang HR. Ada yang dari perusahaan manufacturing, punya pengalaman panjang. Ada beberapa mantan direktur di berbagai perusahaan. Jadi, mereka adalah para profesional yang juga punya banyak pengalaman tentang yang tadi Bapak-Ibu alami. Jadi, feel free untuk menjadikan sesi ini sesi penayaan. Meskipun tugas mereka adalah menggali Bapak-Ibu, tapi kalau ada kesempatan, boleh tanya-tanya juga pengalaman seperti apa. Mombol boleh line up di sini. Bapak-Ibu, kalau ada yang belum tahu, di depan, di lembaran absen, ada namanya. Oke. Oke. Ini adalah 10 grup, eh 8 grup pertama. Mbak Nanda itu yang, boleh ya kan? Nah, itu Mbak Nanda yang tim satu. Tim satu siapa Bapak-Ibu? Ya, itu coach-nya. Mbak Nanda. Silahkan nanti bisa ambil waktu lalu menemui Mbak Nanda. Yang kedua Mbak Anna. Yang Mbak Anna ini, Mbak Nanda bunyinya marketing di satu FFCG company. Lalu Mbak Anna ini, aksesor ya Mbak ya. Jadi beberapa dari 10, jadi bisa ngobrol-ngobrol juga. Kemudian Mbak Arya Ninovita, ini trainer, konsultan juga. Mas Budi Martono. Mas Budi Martono ini baru lenser dari tempat Miminan di suatu perusahaan yang tetap cerit. Kemudian Mas GF Tasetianto, nomor 5. Silahkan lihat diri nomornya. Mas Tasetianto ini di asuransi, trainer. Mas GF Tasetianto, nomor 6. Esisi baru-baru jalan perusahaan nasional, Bapak-Ibu kemarin. Terima kasih. Mas GF Tasetianto. Mas Gogol ini punya banyak pengalaman di dunia properti dan juga Elko. Kemudian Mas Gifan Prarenda. Mas Gifan Prarenda ini punya background sales di banyak perusahaan FFCG. Oke. Jadi sudah, kan sudah dapat semua? Tahu ya, posisi siapa? Berikutnya. Mbak Yohana. Mbak Yohana. Mbak Yohana ini baru punya baby. Sebenarnya seaktif, jadi burs lagi. Sepuluh, George Alexander. Sebelas, Mbak Lalita. Mbak Lalita. Dua belas, Mbak Lydia. Ini aktifis, praktisional di dunia HR. Trainer banyak berpunyaman panjang. Puluhan tahunnya, jadi ketahuan urutnya. Kalau dia bilang cuma beberapa tahun, sampai minyak agak terlalu merendahkan kaletrakan. Mbak Lolita. Nomor 13. Mbak Lolita ini pembicaraan internasional juga. Jadi boleh tanyainin. Bahasa gisinya bagus. Mbak Luki. Nomor 14. Jadi kalau ini senangnya yang panting-panting. Jadi keibuan sekali Bapak Yohana kalau mau ngobrol sama Bapak Luki. Pak Max. Pak Max juga masih aktif di dunia properti. Dan ke-16. Kak TJ. Ini nama kerennya Mbak Catur Sari. Kak TJ. Dulunya Mbak Tawan, sekarang jadi kreatif coach. Jadi nanti kalau ada yang pengen tulis-tulis, silahkan perotakan. Nanti dia ada partner dengan Mas Pras. Mas Pras ini juga menulis buku. Punya pengalaman puluhan tahun di banking. Lalu dihijrah ke dunia poci. Judul bukunya ada begitunya. Gimana? Ada dihijrah di poci. Ada poci dihijrah. Oke, ke-16, ke-17 Mbak Wali. Mbak Wali ini berapa belasa kali ya hidup di sekolah. Jadi di salah satu sekolah nasional kelas 20 tahun. Baru saja menyelesaikan baktinya di sana. Dan sekarang sedang mengembangkan diri menjadi youth coach. Coach itu untuk anak-anak muda SMP SMA yang banyak. Yang 8 kelas Mbak Deborah Ayu dengan Mbak Monica. Nah Mbak Deborah Ayu ini dari Jogja, di impor khusus. Kegiatannya banyak banget. Dengan salah satunya punya workshop yang namanya berarti brisik. Kita itu kemarinnya berisik. Mau berapa kelas sesuatu dikepedal itu banyak alu pasti gak bisa. Tuh, dia aja gak bisa. Kan apa kata orang gitu. Jadi berisik banget. Jadi gak jadi dari kita itu kalau mau kanya gimana gak berisik. Padahal dia akhirnya berisik. Tentang selesai. Akal berpesanan dengan Mbak Monica. Kemudian ini ada nantri Monika tapi yang dipanggilnya inilah Mbak Monica Irayati. Ini artifis di dunia pendidikan merdeka. Pendidikan yang memerdekakan tamat. Itu yang sedang diperjuangkan oleh beliau. Kemudian Mbak Minantan dengan Mbak Minantrucikan. Ini berpasangan. Dua-duanya live coach. Banyak bicara tentang live coach. Live coach ini adalah coaching topik-topik pribadi. Jadi nanti ini successif dikondak oleh dua live coach. Kemudian Mbak Rosana. Oh, juga di situ. Baru Sanan ini juga trainer dan coach lutan untuk Incap ya banyak orang lainnya. Oh, Finance Banking. Kemudian, Kan Uri Afjilah. Ini fashion umangannya asak sebetulnya Bapak Ibu. Sebetulnya, Tingginya garang asaknya apa nih? Boleh-boleh terasa. Cuma, Dari punya pengalaman terpajar di dunia perimpana. Ya, kemudian Mbak Siltia Natalina. Psiholog, Asesor, Dan punya banyak pengalaman untuk yang, Bukan yang klinis ya, Parenting. Parenting. Jadi, Nanti bisa ngobrol yang timnya. Kemudian Mbak Titi Setiati. Nah, ini. 24. Ini adalah parenting coach. Banyak membantu jagoan Bapak kalau harus bentuk sebuah grup. Supporting kalau, Dan juga parenting khusus untuk Orang-orang yang punya anak jadi atlet. Ini jago anaknya, Tidak ada semua. Dan berhasil. Jadi, Orang oke, Orang ada oke. Kalau mau ngobrol baik-baik sama Mbak Titi, Boleh. Terakhir, Kelompok 25, Mas Mie. Mas Mie ini, Mas Mie ini, Boleh itu dia masih begitu sih, Boleh. Kalau tak ngobrol-ngobrol juga. Boleh itu juga meneraskan Masa Bapak Titi, Suatu Ibu Nia. Oke. Untuk makan secara kuat, Karena waktu kita hanya sampai ke rumah. Silahkan, Coach bisa tetap disini. Silahkan Bapak Ibu, Saya minta berdiri. Tasnya, Ditinggal boleh, Bawa alat tulis aja, Kalau gak mau ribet gitu ya. Kalau indah tempat misalnya. Silahkan ambil kartu di, Sana Bapak Ibu. Di, Apa itu? Meja biru. Di stage. Lalu sesudah itu, Silahkan temui coachnya, Untuk janjian. Mau break dulu, Ambil break, Lalu pergi ke tempat, Ngomrolnya apa gimana. Jam 12, Saya tunggu disini lagi ya. Kita janjiannya tahu beres. Kita janjiannya tahu beres. Ini juga beres. Satu orang mengadil satu kartu saja, Bapak Ibu. Satu kartu saja. Dan nanti kartunya tolong dikebaikan, Kepulisnya pada saat selesai. Satu orang, Satu orang, Satu orang, Satu. Emboxi. Satu orang, Satu orang, Satu orang, Satu orang, Satu orang, Satu orang-w deskrim. Hai Hai silahkan Hai 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 di hari-hari di hari-hari hai 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 lompok 18 lompok 18 silakan coach menaikkan kartu nomornya sehingga temen-temen temen-temen lihat bisa melihat silakan janjian mengumpul di mana ada ruangan lain di lantai 2 dan 3 kelas-kelas semua selamat kasih silakan ambil break lalu nanya tempat berapa ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.